Inilah hari pertama aku bertugas sebagai pengajar. Selama satu tahun ke depan, aku akan mengabdikan diri sebagai guru di sekolah dasar negeri satu-satunya di Bajo Pulo ini. Ya, untuk mencapai pulau berpenduduk 421 kepala keluarga ini, aku harus menumpang perahu selama kurang lebih 3 jam. Ketika sampai di pelabuhan, saya pikir saya akan naik feri, kapal besar. Tapi ternyata saya harus menaiki perahu kecil, yang bikin saya takut adalah perahu kecil itu nanti kalau kena ombak akan terbalik gitu. Sedangkan saya tidak bisa berenang. Jadi ya, saya mulai berpikir lagi bahwa inilah perahu yang akan menjadi transportasi utama saya selama satu tahun ke depan di desa Bajo Pulo. Sepanjang perjalanan naik perahu, aku melewati pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di wilayah ini hanya ada dua pulau yang dihuni, yaitu Pulau Nisa Naik dan Pulau Bajo Pulo. Dermaga penyambutanku sangat bersahaja, tanpa ada papan nama desa. Guru namanya Ratu ya? Iya, saya Ratu Bapak. Iya, kita tahu dari dulu perjalanan dari Jakarta, maka kita ada berada di sini mau jemput. Oh, jadi Bapak dan Ibu yang nantinya akan menjadi orang tua angkat saya? Oh, ini pasti Haji Ahmad. Assalamualaikum Bapak, ini Ibu Timur. Assalamualaikum Ibu. Kalau begitu, marilah kita berangkat ke rumah biar kita ngobrol. Iya, terima kasih banyak. Inilah hari pertama aku bertugas sebagai pengajar. Selama satu tahun ke depan, aku akan mengabdikan diri sebagai guru di sekolah dasar negeri satu-satunya di Bajo Pulo ini. Umi, aku berangkat sekolah dulu. Terima kasih. Haji, berangkat sekolah dulu. Hati-hati menghadapi anak-anak malam kamu orang baru. Iya, ini hari pertama saya sekolah. Doain ya, Umi. Iya, saya doain. Kata lebih banyak lembu ade menghadapi anak-anak. Iya, terima kasih. Doakan saya. Assalamualaikum. 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 Lebih kurang 3 km, perjalanan yang mendaki dari rumahku ke sekolah. Melewati rumah-rumah panggung kebanggaan suku Bajo. Bismillah, semoga aku bisa mengemban tugas ini dengan baik. Oleh kepala sekolah, aku diberi tanggung jawab sebagai guru dan wali kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan awal yang harus aku hadapi adalah minimnya murid yang masuk ke dalam kelas. Hari pertama saya mengajar, saya cukup prihatin. Karena di kelas hanya ada 6-7 orang anak. Tapi kemudian, saya sering mengajak mereka main polisi-polisian di sela-sela pelajaran di kelas. Saya ajak mereka untuk mencari teman-teman mereka yang belum sekolah atau tidak sekolah. Dan alhamdulillah saat ini, murid-murid saya yang ada di kelas mencapai 50-56 orang. Nah, kalau gitu sekarang ibu mau ngajak anak-anak untuk main polisi-polisi ya. Mau? Mau! Anak-anak akan jadi polisi dan kita akan cari teman-teman anak-anak yang tidak masuk sekolah hari ini. Mau? Mau! Sekolah Dasar Negeri Bajo Pulau adalah satu-satunya sekolah di pulau ini. Murid-muridnya berasal dari dua dusun, yaitu Dusun Bajo Barat dan Dusun Bajo Tengah. Terima kasih telah menonton!